Intro Saya Dian Herjana dari SDM KPH Cianjur Terkait dengan pengurusan serikat pekerja di Permutani KPH Cianjur itu terbentuk dan terbentuk dengan adanya surat keputusan Adi Satur tahun 2020 Untuk pencatatan dengan kerjaan di KPH Cianjur terjendiri itu setiap bulan rutin dilaporkan kepada Departemen Ketelenggara Kerjaan yang Kepotensi Cianjur dan setiap bulan untuk update data itu selalu dilaporkan ke Departemen Ketelenggara Kerja Untuk rencana dan relasi pengembangan kompetensi SDM di KPH Cianjur itu selalu tercatat melalui undangan dari kantor pusat yang pada saat ini ada di koreksi dari kantor depisi regional dan harinya di KPH dan realisasinya ada yang reguler penjenjangan ada juga untuk kementerian LHK seperti adanya GANIS itu untuk yang realisasi dan pengembangan kompetensi untuk yang pola karir karena semuanya itu ada surat keputusan dari Direktur Terung-Terung Tani kalau untuk pola karir itu dengan SK 504 Garing KPTS Dir Deng 2020 tentang pola karir pegawai kalau untuk penemuan rekrutmen itu secara terpisah bila mana ada kebutuhan karyawan maka kantor pusat akan mengeluarkan surat keputusan terkait dengan rekrutmen karyawan dan pelaksanaan itu untuk setingkat SLTA itu dilakukan di kantor KPH tapi untuk jenjang B3 dan S1 itu biasanya dilakukan langsung dari kantor pusat dan itu semuanya teratur dan tertuang di dalam surat keputusan Direksi untuk kenaikan pangkat dan kenaikan berkala di Perhutani itu juga diatur oleh surat keputusan yang mana bahwa kenaikan pangkat dan kenaikan berkala itu 3 bulan sebelum TMP-nya itu berlaku itu diusulkan ke Divisi Regional untuk kenaikan pangkat dan berkala di Perhutani itu 3 bulan sebelum TMP-nya itu berlaku itu harus diajukan di dalam kenaikan pangkat dan berkala di Perhutani itu terbagi menjadi 2 di dalam 1 tahun yang pertama itu di bulan Januari dan yang kedua itu ada di bulan Juli pembagian kewenangan di dalam penempatan pangkat berkala untuk di tingkat KPH itu terhadap jenjang 6, jenjang 7 sementara untuk di tingkat Divisi Regional itu dimulai dari jenjang 4 sampai jenjang 3 untuk jenjang 2 dan jenjang 1 itu di kewenangan di kantor pusat itu untuk kenaikan pangkat dan kenaikan berkala untuk tunjangan kesejahteraan dan implementasinya itu semua diatur di dalam perjanjian pada saat akan keluar tunjangan kesejahteranya misalnya untuk di dalam tahun 2020 ini ada bonus terhadap karyawan ada 2 kali dan perhitungannya itu tercantum di keputusan direksi atau keputusan kantor pusat ada juga untuk tenjangan kesejahteraan itu yang termasuk di dalam komponen gaji yaitu setiap 3 bulan sekali itu dievaluasi terhadap kinerjanya untuk pemeliharaan kesehatan karyawan yang ditanggung dengan BPJS ada hal yang ditanggung sama perusahaan misalnya di dalam keputusan kantor pusat bahwa karyawan tersebut harusnya kelas 2 kalau misalnya karyawan tersebut bisa naik ke kelas 1 dengan catatan, dengan syarat-syarat yang ada di dalam aturan dia bisa naik kelas untuk rawat inap dan itu ditanggung sama perusahaan ini adalah salah satu bukti bahwa kita merupakan anggota dari serikat karyawan selamat menikmati